Kelangkaan pupuk subsidi yang kerap terjadi di beberapa daerah menyebabkan petani sulit memperoleh hasil panen yang diharapkan, sehingga secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Wakil Ketua DPR RI Muhaymin Iskandar meninjau secara langsung kegiatan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, petani setempat menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Gus Muhaymin menegaskan, negara harus hadir dalam menyediakan pupuk bersubsidi secara berkala, karena pupuk merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan pertanian. Di sisi lain, perlu adanya percepatan jalur distribusi hasil panen, agar harga jual hasil panen bisa lebih tinggi. Dari masa tanam, kasihan sekali. Dari produksi yang dihasilkan bagus, dijualnya dengan amat sangat murah. Dari hilir ke hulu ya, hilirnya tersedia tanah yang subur melalui pupuk yang memadai, kemudian proses pertanian dan hilirnya di pemasarannya. Nah, pas pemasarannya itu sangat problematik, karena itu saya mengundang para petani muda untuk berpikir tentang pemasarannya. Pemasarannya ini sebetulnya jalurnya terlalu panjang, sehingga perlu dipotong supaya petani untung. Tetapi pemerintah harus memperhatikan pupuk. Revolusi pupuk harus, pupuk menjadi beban para petani kita. DPR RI akan mendorong anggaran subsidi pupuk dipertahankan, agar kelangkaan pupuk bersubsidi bisa dicegah, serta meningkatkan pengawasan terhadap distribusinya. Selain itu, masalah pemasaran hasil panen juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dari Lampung, Bani, TVR Parlimen melaporkan.